Halo pemirsa SD Entertainment, bertemu lagi dengan saya Hart Gumai Hari ini saya akan membuka kartu melihat bagaimana kehidupan sosok dari seorang Saipul Jamia Lalu begitu kita langsung saja melihat kehidupan secara global dari sosok seorang Bangipul Kapan bebas, lalu bagaimana asmara Bangipul, karena belakangan terlihat asmara Bangipul tetap menggebu-gebu di luar sana Lalu bagaimana karirnya ke depannya Setelah Bangipul bebas dari penjara Kita lihat dari kartu tarot saya Tiga kartu pertama, ini kita akan membahas tentang asmara dari sosok Bang Saipul Jamil Atau biasa disebut dipanggil dengan Bang Haji Kartu yang pertama Di sini, di kartu tarot ini, kita melihat ada sosok laki-laki yang di depannya mempunyai banyak sekali pilihan Ini kalau kita artikan, ini seorang manusia yang dia mempunyai banyak sekali pilihan dalam kehidupannya Tetapi lihat sosok pria ini, hitam, gelap Ini seperti menggambarkan sosok manusia atau sosok laki-laki yang sedang bersedih Mungkin Bangipul sekarang saat ini, pastinya masih bersedih, karena Bangipul masih di dalam jeruji Jadi ini seperti menunjukkan keadaan, situasi, perasaan dan kehidupan Bangipul yang dia jalani sekarang Gelap Tetapi walaupun begitu, ternyata ada banyak pilihan di depannya Ini asmaranya Artinya masih banyak sosok perempuan di luar sana yang menunggu Yang menunggu cinta dari Bangipul Ada banyak sekali sosok perempuan di luar sana yang menunggu Bangipul Ini juga mengartikan, ketika Bangipul keluar dari jeruji nanti Ada beberapa sosok perempuan yang sudah antri, yang sudah menunggu Yang kedua Di kartu yang kedua Ini kita melihat kartu justis Ini kita artikan, ini kita melihat sosok perempuan Yang sedang duduk, ya Seperti permaisuri Dia memegang pedang Seperti ini perempuan, ya permaisuri Ya Yang mempunyai kuasa Dan ini sosok yang saat ini Dan nanti, ini yang benar-benar berjuang untuk Bangipul Sosok perempuan ini Kalau saya lihat Ini dia sosoknya ini Perempuan ini berambut panjang Mungkin begini Secara visual Kita melihat dari kartu tarot Ini sosok perempuan ini disini terlihat ambil pendek Tapi nanti, ketika Bangipul keluar dari penjara Ada satu sosok perempuan yang nantinya akan berjodoh dengan Bangipul Dan perempuan itu adalah permaisuri yang lagi duduk disini Seperti ciri-ciri yang saya sebutkan Berambut panjang Berkulit putih Dia juga bergulit di dunia entertain Yang nantinya juga akan menikah dengan Saitu Jamil Nah, menikahnya tapi tentunya butuh proses Tidak di tahun 2021 Tapi di tahun berikutnya Nah, di kartu yang ketiga Ini ada King of Wands Ini sosok laki-laki Persis Seperti kartu yang kedua Justice Sosok perempuan Dan ini sosok laki-laki Ini raja yang sedang duduk termenung Yang sedang memegang wands kayu yang sudah puluh besar Yang sudah dia perjuangkan Artinya begini Bangipul ini saat ini Saat ini dia memang sedang banyak sekali pikiran Terutama pertama urusan asmara Kedua urusan pekerjaan Karir Ini menunjukkan Ya Menunjukkan pemikiran dan perasaan yang dirasakan oleh Bangipul Tapi tentunya asmara sudah terjawab tadi Sebelumnya Nanti kita akan lanjut ke karir Saya akan membuka tiga kartu kedua Untuk karir Bangipul Pertama Ini ada kartu Night of Pentacle Kita lihat disini ada laki-laki Yang sedang menunggangi kuda Di malam hari Lalu dia membawa pentacle Membawa uang Ini menunjukkan bahwa Nanti Pada saat Saito Jamil keluar dari jeruji Keluar dari penjara Karir Bangipul akan kembali melejit Dia akan hadir kembali di dunia hiburan Di dunia entertain Ya Bangipul akan kembali menyanyi Akan kembali mengisi banyak acara di program-program TV Di kartu yang kedua The Hero Band Kartu ini kita lihat Disini ada sosok perempuan Sosok perempuan ini Yang sedang duduk Dan dia juga memegang kendali Dalam kehidupan Saito Jamil Nah Saya melihat Sosok perempuan ini Memberi support Support yang sangat kuat Terhadap Bangipul Yang saya tangkap ini adalah Sosok dari Dewi Persik Sosok Dewi Persik Yang selalu memberi support Terhadap Mantan suaminya Bang Saito Jamil Walaupun Dewi Persik saat ini sudah mempunyai suami Di kartu yang ketiga Sosok yang besok Seperti yang kita ketahui Banyak di pemerintahan bahwa Saito Jamil sudah mulai bangkrut Katanya sudah menjual rumah, mobil, ruko, dan banyak lain-lainnya Tetapi di pembacaan saya Di kartu tarot yang ke-6 Ini tentang Karir Pekerjaan seorang Saito Jamil Artinya ini juga berhubungan dengan perekonomiannya Dan keuangannya Dan ini sangat besar sekali keuangannya Artinya Keuangan Bangipul Akan kembali meningkat Akan kembali Membaik Berikutnya Kita akan melihat Ini yang ditunggu-tunggu banyak masyarakat Metizen Dan terutama Keluarga para pendukung Bangipul Kapan Bangipul atau Bang Haji Keluar dari penjara Pemirsa SG Ini kabar baik Kabar baik untuk semua pemirsa SG Terutama untuk pendukung Bangipul Bang Haji Dan ini kabar baik tentunya untuk keluarga juga Di sini ada kartu The Carrier Kita lihat Ada sosok laki-laki Dia dipandu Lalu diirimi Ini kita gambarkan seperti dia diirimi oleh banyak orang kanan-kiri Lalu dia seperti dijemput Ini seperti dijemput Dia keluar dari Ini kita lihat Bangunan Ini seperti penjara Kanan-kiri yang besar Saya ibaratkan seperti itu Lalu dia keluar dari sini Dijemput Lalu dibawa pulang Penglihatan dari saya Yang saya lihat Yang saya baca Dalam hitungan bulan Sebentar lagi Lebih kurang lima bulan ke depan Bangipul Bang Haji Ini akan segera bebas Akan segera keluar Dari penjara Allahualam Dan yang pasti Yang saya lihat Pada saat bulan Ramadan Bangipul Sudah bisa berkumpul dengan keluarga Itu yang saya lihat Selanjutnya di sini Night of Swords Tidak butuh waktu lama Untuk Bangipul Keluar dari penjara Membangkitkan dirinya Kembali lagi seperti dulu Tidak butuh waktu lama Malah Bangipul Langsung bangkit Ke dunia hiburan Ini terlihat Seperti sosok laki-laki Yang langsung Mengendangi kuda Dengan kincang Sambil berjuang Membawa Swords Pedang Ketika keluar dari penjara Jadi Gerakan Bangipul Sendiri Atau Mental Bangipul Sudah siap Jadi ketika keluar dari penjara Bangipul sudah sangat cepat sekali Kembali hadir Di dunia hiburan Di kartu terakhir Night of Pentacle Dari keseluruhan Kesimpulan dari semua ini Yang pertama Untuk asmara Bangipul Nanti sudah akan Ditemukan Ketika Bangipul Keluar dari penjara Dan yang kedua Untuk karir dan pekerjaan Bangipul Akan segera kembali membaik Dan kembali lagi seperti dulu Dan ketiga Ini yang kabar baik sekali Bangipul Dalam waktu dekat Hitungan 5 bulan ke depan Lebih tepatnya Bulan Ramadan Bangipul sudah bisa kumpul Bersama keluarga Semuanya Saya kembalikan ke semua Kepemirsa 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 Percaya atau tidak percaya Kita serahkan kepada Tuhan yang maesah Ini hanya pembacaan dari kartu tarot saya Tapi Semua yang baik-baik Kita aminkan Yang buruk-buruk Kita buang Kita kembalikan semuanya Kepada Tuhan yang maesah Sampai ketemu di Episode berikutnya Jadi sehat Bumai cukup Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax